Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Jadi sekarang kita di bagian 2 ya Untuk melanjutkan Tadi sudah perjalanan menuju arah Perjalanan menuju Wisata Pemandayan Gunung Pemandayan Sekarang kita akan Keling-keeling Isi foto orat di seputaran Gunung Pemandayan Terus ikuti saya pas ngador Dan jangan lupa yang belum beli komen subreknya Bisa dibantu di komen subreknya Yang belum Supaya ada notif video-video yang menarik Untuk selanjutnya Jadi untuk penasarannya Gimana suasananya Terus ikuti saya pas ngador Kita langsung kita gaskan Ini kita sudah di area parkir Kita gaskan Oke kita langsung gaskan Sudah ini sudah tengah hari Saya ini sekitar jam 12 siang Nah disini kita sudah sampai di lokasi parkiran Di Gunung Pemandayan ya Jadi lokasi parkirannya ini asli sangat luas Bisa kalian lihat Dan di depan itu bisa kalian lihat Wow sangat indah guys ya Gunung Pemandayan nya Nanti kita naik ke sana Nah sebelum kita naik Kita penasaran disini ada Taman ya Kita belok dulu ke kiri Ini ke Taman Adelwis Ya guys ya Jadi di area Apa Di area Gunung Pemandayan ini Asli sangat luas Di area nya juga Ini saya gak akan mungkin Apa Satu hari ini gak mungkin Keling semua guys ya Soalnya ini waktunya sangat terbatas Ini kita sepil dikit-dikit ya Sebelum naik ke atas Nah ini Kita sudah di area Ini bunga Adelwis ya guys ya Jadi asli bunga-bunga nya Sangat satu pohon ini Sangat beda-beda Warnanya guys ya Jadi sangat indah ya Untuk bisa kita lihat ini Nah ini di area nya Sangat luas Ini Adelwis ini Lumayan di set Dari pertama ini Sampai ke ujung ini Hampir keseluruhan bunga Adelwis ya guys ya Dan ini sepanjang perjalanan ini Seperti ini Ini asli Adelwis Banyak banget guys Dan asli untuk Membawa anak-anak Atau sambil botram Disini bisa ya Jadi kita disini Bisa menikmati suasana Di lingkungan Atau taman Gunung Kepandayan Di kelingi-lingi Oleh bunga-bunga Adelwis Seperti ini ya guys ya Jadi ini untuk Bagian pertama Kita nikmati Di area pertama Di area taman Adelwis Di gunung Kepandayan Jadi inilah Saya menyaksikan Di area Router-routernya Di area bagian Di taman Adelwis ya Nah jadi seperti ini Disini juga Asli sangat luas Sampai ke seujung sana itu Ini taman Adelwis Terus lihat Ini bunganya Sangat terus mekar guys ya Jadi Tidak henti-henti Untuk bunga Adelwisnya Tidak berhenti mekar Nah seperti ini guys Kita nikmati saja Ini perjalanan Menuju di area Di lingkungan Di taman Adelwis Di gunung Kepandayan Seperti inilah Suasananya guys Terima kasih telah menonton! Oke setelah kita Melewati Taman Adelwis Jangan-jangan di taman Adelwis Kita lanjutkan saja Di taman berikutnya ya Meskipun tadi Tidak semuanya Kejelajah Di taman Adelwis Dikarenakan memang luas ya guys Taman Adelwis Di gunung Kepandayan Kita lanjut saja Ke taman selanjutnya Di area Gunung Kepandayan Jadi kita kembali lagi ke parkiran Di sini di parkiran seperti ini Di sini kita akan melewati Ada gapura seperti ini guys ya Di sini kita langsung masuk Dan di sini ada Di sebelah kiri saya ada masjid Dan di sini ada Ternyata di sini ada kolam Yang sedang viral itu Di area Gunung Kepandayan Jadi itu kolam Kawah Gunung Kepandayan ya Kalau ada waktu panjang Jadi kalian harus ngampir ya Untuk masukkinya di sini Cukup murah guys Cuma 25 ribu per orang Dikarenakan saya tidak masuk Dikarenakan waktunya Saya sempit ya guys ya Dikarenakan ini merangkum saja guys Di area lingkuman Untuk saya supaya ingin Bisa naik singking Ke area Gunung Kepandayan Nah di sini ada jembatan Selamat datang di taman Adelwis Gunung Kepandayan Jadi ini kita ada Di taman Adelwis lagi guys Memang luas ya Di sini kita bisa melihat Lihat ini airnya sangat jernih guys Itu ya Sudah sungai yang sangat Airnya jernih dari ini Dari Gunung Kepandayan Langsung guys ya Dan ini sangat Lumayan hangat guys Nah ini ternyata ada Taman Adelwis Seperti ini Wow Asli guys Bisa kalian lihat Wow itu seperti apa Itu kayak kebakar guys ya Itu tuh ada bangunan Tuh Seperti itu Wow Tapi ini asli Apa taman Adelwis ini Sangat Lihat Ini sangat bersih ya guys Seperti ini Wow Bisa kita lihat Ini asli Dan disini kenapa Mungkin kalian bertanya Kok sepi ya Dikarenakan ini Saya bukan di hari weekend Melainkan di hari biasa Dikarenakan ya Jadi mungkin Kalau di hari weekend Ini akan lumayan penuh orang Tapi menurut saya Lebih enak Seperti ini guys Jadi kita bisa merasakan Suasana keindahan alam Yang sangat sejuk Seperti ini Dan sangat bersih Beda dengan Kalau lagi banyak orang Terus kayak gimana Gitu guys ya Jadi ini asli Sangat luas Ini taman Adelwis Dan ini bunga Adelwis Asli itu ya Tidak Tidak habis mekar Jadi terus mekar Ini ada taman Di atas seperti ini Dan ini asli Tidak ada sampah Sedikit pun Di area gunung Pandayan Sangat terawat Sekali guys ya Dan ini Suasana seperti ini guys Di taman Adelwis Yang kedua Oke guys Jadi itulah Suasana di taman Adelwis Gunung Pandayan guys Oke Setelah kita menjelajah Di bagian kedua Di taman Adelwis Jadi seperti itulah Di bagian area Di bawah Suasana di gunung Pandayan Ya guys ya Dikarenakan ini Suasanya seperti ini guys Waduh Kemungkinan hujan ini guys Langsung kita gas Untuk hiking ke Gunung Pandayan Jadi saya penasaran Asli ini Seberapa jauh Dan seberapa Indahnya di gunung Pandayan Jadi ini saya memaksakan Untuk penasaran Untuk kesini Dan Mumpung ada waktu Jadi kita gas Kita penasaran guys Nah ini ada Area kawasan Pandayan guys Ini dia ada Gapuranya Jadi ini kita langsung aja Masuk di bagian Udah di pos Bagian berapa ya Ini guys ya Beberapa pos tadi Di area bawah Dan ini kita melanjutkan Untuk hiking Kita gratis ya Soalnya tadi udah bayar Guys ya Nah jadi ini Kita langsung Masuk Di area gunung Pandayan Ini udah ada Dua jalur Jalur motor Dan jalur pendaki Ya guys ya Nah disini ada tulisan Disini ada Ada perhatiannya Untuk dilarang Menguji kawasan Tegar Dini ada Aturan-aturannya Kita harus dipakai ya guys ya Jadi kita harus Memakai aturan Yang udah diterapkan oleh Pengawas-pengawas Atau pengurus-pengurus Di gunung Pandayan Ya guys ya Nah jadi disini Kalian juga bisa Disini ada ojek Di sebelah kiri Saya ini ada ojek Banyak ojek Jadi kalian itu Untuk yang naik Yang naik Yang mau tidak capek Jadi bisa naik Untuk naik ojek ya Kalau gak salah Kalau gak salah Itu naik ojeknya Kurang lebih 300 Kalau gak salah ya Kalau gak salah ya Saya maaf Kalau kurang tahu Dan lupa lagi guys ya Ini kalau gak salah Naik ojeknya Kurang lebih segituan lah Kurang lebih Saya kurang tahu Yang lebih Injona Imponya Nanti saya akan Tulis ya guys ya Nah disini Kita akan Langsung naik Langsung naik Ya guys ya Disini Disini kita akan Memilih untuk Hiking Dan kaki ya guys Untuk bisa menikmati Gimana suasananya Ya guys ya Dan lumayan Kalau ojek lumayan Lumayan harus Pake uang guys ya Disini ada Yang pulang Dari hiking di atas Kita menanyakan Dulu ke si Mas-mas ini Ternyata ini dia Hiking sini Solo mungkin ya Dan Kita menanyakan Bagaimana Router-routinya Seperti ini Ternyata disini Kita untuk Router-routinya Ke atas itu Kita kurang lebih Tergantung kecepatan Dan kita ya Tergantung kita Banyak istirahat Tergantung kita Kecepatan Untuk sentuh Sampai ke hutan mati Itu guys ya Paling cepat Dua jaman lah Kita sampai Untuk di hutan mati Guys ya Dan itu Kembali lagi Ke postur tubuh kita Yang kuat Apa Kebanyakan berhenti Atau tidak ya guys ya Jadi untuk info Jadi seperti itu Kita langsung Gaskan guys ya Wow Nah Jadi seperti ini ya Perjalanannya Untuk perjuangan Ke atas guys Wow Tapi ini kita asli Disuguhin Pemandangan Pemandangan Spot Perjalanannya Ini tuh Wow Sangat mantap Menurut saya Ini Perjalanannya Mantap sekali Wow Ini adalah pohon Pohon hidup Di Atas Bebatuan Ya Seperti ini Jadi kita Disini itu Disuguhin dengan Wah Asli Mantap Hanya Sendirian Dan ini juga Referensi Buat Tidak sama Sekali Buat Konten Guys Wah Harus berkeluarga Asli Ini Buat rencana Kirain Tidak seperti ini Guys Wah Ini pas 5 Hah Tuh Disini kita udah disuguhin Pemandangan Kabut Wow Ini ada sampah-sampah yang Dibakar Nah Disini Untuk Kalau perbandingan naik motor dan kaki Mending Kalau disebut Mendingan Apa Naik motor Tidak capek Ya Kalau ada uang Guys Seperti ini kan ada Ada ojek Nah itu kan naik ojek Guys Naik ojek Tapi yang kaki juga tidak kalah seru Guys Apalagi kalau banyak orang Tuh Tuh Ini juga ada Orang-orang Yang sedang menikmati Keindahan Alam disini Cuma ini memang Wah Habis Dikulingi kabut Guys Buat kalian Ini referensi Guys Wah Jalannya masih panjang Guys Tapi ini Asli sangat kebayar Ini dengan View-nya Kalau naik motor kan Cuma Cuma saya lewat Untuk menikmati Keindahannya Kalau ini sepanjang jalan Guys Meskipun capek Tapi tidak Nikmati saja Ada sungai Ada sungai Jadi kita Disini ada Sungai Guys Entah sungai Ini Entah Airnya hangat Entah dingin Ini Kita coba Kita coba Ini Airnya Oh Ternyata dingin Guys Kirain hangat Dingin Guys Ternyata dingin Wow Ini sangat memanjakan Ini view View jalanannya Nah kita Ini Sudah Di tempat Peristirahatan Mungkin Keberapa kali Sudah Tempat Peristirahatan Disini Kayaknya Masih Jauh Juga Sini Kita Sangat Bisa Menikmati Bendaan Alam Apana Ini Mantap Guys Asli Mantap Tuh Masih Ternyata Masih Bisa Ada Ada jalur Motor Motor Masih Bisa Di sini Di antarkan Wajeg Sampai Kesini Maju Ini Pendaki Ternyata Motor Wajeg Sampai Kesini Guys Wow Kita Coba Jangan Kaki Tadi Sampai Kini Sampai Kelokasi Akan Berapa Jam Wow Ini Tabutnya Mulai Wow Gelap Guys Wow Tuh Ini Bayangkan Ojek Tuh Ya Ojek Gudung Papan Dayan Tuh Teknya Seperti Ini Guys Kalau Untuk Rasanya 300 PP itu Menurut Saya Sangat Murah Kalau Untuk Ojek Ya Sampai Ke Atas Jahannya Seperti Ini Pengorbanannya Gimana Tapi Kalau Yang Mau Jang Kaki Bisa Juga Hasil Kalau Untuk Harga Harga Lumayan Jauh Juga Dan Janya Extreme Ini Juga Baru Turun Banyak Baru Yang Turun Turun Ini Juga Sudah Mulai Apa Diselimuti Kabut Sangat Gelap Jadi Lumayan Untuk Kesini Kurang Lebih 30 Menit Untuk Sampai Ke Atas Harusnya Tadi Pagi Pagi Iya Betul Jadi Harusnya Kesininya Pagi Pagi Apa Ya Iya Gak Kelihatan Padahal Ini Tengah Hari Tapi Bapak Mau Kesana Gitu Pak Oh Mau Turun Lagi Pak Wah Sayang Ya Udah Sampai Sampai Kesini Pak Oh Anaknya Masih Di bawah Gitu Pak Tapi Mudah Mudahan Pak Nanti Pas Ke Atas Beres Iya Mudah Mudahan Iya Sangat Berkabut Jarak Pandangnya Memang Ya Udah Jadi Percuma Ya Naik Juga Pak Tapi Untuk Penasaran Oh Danau Dan Hutan Mati Jadi Si Bapak Ini Juga Udah Kesini Udah Sampai Kesini Dan Terlihat Kabut Jadi Untuk Untuk Yang Mau Kesini Harusnya Pagi Pagi Jadi Jangan Sampaikan Terselah Sore Apa Cuacanya Kayak Gini Gitu Saya Juga Pertama Kali Kesini Juga Ini Mungkin Wah Sangat Sayang Menurut Saya Jauh Jauh Kesini Juga Sangat Ini Apa Menerap Pandangnya Sangat Ini Juga Gak Kelihatan Apa Apa Wah Tapi Saya Akan Mencoba Terus Kesana Meskipun Gelap Seperti Ini Untuk Penasaran Untuk Gimana Suasaranya Kita Akan Lanjutkan Terus Perjalanannya Si Bapak Juga Memilih Kembali Lagi Padahal Si Bapak Udah Sampai Di Atas Belum Sampai Lokasi Udah Sampai Di Atas Si Bapak Itu Memilih Untuk Kembali Lagi Pulang Dikarenakan Ini Memang Pantangnya Sangat Wah Sangat Kecewa Buat Saya Sangat Si Bapak Juga Jadi Percuma Jadi Harusnya Di Pagi Pagi Kita Udah Langsung Naik Apalagi Harusnya Nge-camp Untuk Bisa Menikmati Suasana Di Atas Di Nada Di Danau Atau Di Hutan Mati Ya Saya Tuh Banyak Ojek Juga Guys Wah Kita Lanjutkan Guys Perjalanannya Di Post Tadi Itu Dan Alhamdulillah Wah Ini Cuacanya Mulai Mendukung Mulai Membaik Tadinya Mau Baik Lagi Eh Si Bapak Tadi Kerenakan Gelap Selibut Dan Disini Ternyata Alhamdulillah Tuh Kita Di depan Sampai Banyak Orang Di depan Tuh Dan Ini Suasananya Alhamdulillah Ya Allah Sampai Sini Cerah Guys Wow Tidak Sia Sia Guys Untuk Penasarannya Terus Ikuti Saya Guys Mas Sengador Jangan lupa Itu Dibantuli Comment Subrax Supaya Lebih Semangat Lagi Guys Sayangnya Dan Supaya Ada Notip Notip Video Video Yang Menarik Selanjutnya Ya Nah Sekarang Mulai Panas Dan Untuk Warna Belerangnya Itu Kalau Di Atas Ini Warnanya Kuning Guys Tuh Banyak Yang Warna Kuning Itu Itu Berlang Berlang Di bawah Itu Mengeluarkan Yang Warna Kuning Dan Baunya Itu Seperti Bau Teluri Direbus Guys Pengorbanan Untuk Buat Kayu Bakar Buat Kayu Bakarnya Sampai Segitu Ojek Pun Sama Untuk Naiknya Sampai Kesini Dan Ini Sudah Mau Sampai Dan Ini Para Pejuang Untuk Papandaya Alhamdulillah Cerah Guys Oh Ya Sangat Mantap Banyak Orang Kita Terus Ikuti Wah Asli Ini Sangat Mantap Guys Suasananya Disana Juga Banyak Balai Warung Wow Disini Sudah Sampai Sudah Tahap Bukan Tahu Tahap Berapa Kita Saya Mau Melanjutin Untuk Ke Danau Dan Hutan Matinya Guys Wah 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 Nah Sini Kita Sampai Di Area Pos 7 Ya Ini Kita Pos 7 Kita Lihat Kesini Ya Itu Juga Kita Bisa Kesana Wow Nah Kalian Buat Untuk Yang Mau Kesana Itu Ada Bisa Juga Ada Jalan Kesana Untuk Naik Ke Gunung Juga Itu Saya Kurang Tahu Baru Pertama Kali Ini Yang Tahu Bisa Comment Guys Tuh Untuk Arah Sana Wah Masih Sangat Mantap Sekarang Cuatanya Tadi Sudah Kurang Semangat Dikaren Akan Berkabut Dan Sekarang Udah Panas Ya Kita Langsung Gas Saja Untuk Keburu Berkabut Lagi Guys Ternyata Masih Jauh Guys Ini Cuma Baru Post 7 Itu Ya Ini Baru Post 7 Nanti Kita Langsung Kesana Juga Masih Jauh Ternyata Guys Untuk Sampai Wow Tuh Guys Bayangin Sangat Jauh Sekali Guys Orang Orang Banyak Ini Juga Dan Kayaknya Itu Lulus Kesana Ada Jalan Kesana Lulus Untuk Ke Hutan Mati Dan Danau Tersebut Asli Guys Guys Jadi Tadi Udah Kemana Pandang Kesana Tadi Saya Salah Untuk Ke Arah Sana Juga Bisa Untuk Masuk Ke Hutan Mati Tapi Lebih Baik Katanya Lewat Sini Guys Lewat Sini Lewat Sini Ini Naiknya Dari 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 7 Ini Dari Pos Ini Menara Pandang Ini Kita Kita Sini Naiknya Kesini Ke Atas Sini Jadi Nanti Itu Ke Hutan Mati Langsung Ke Taman Ada Wis Langsung Ke Tempat Camp Tempat Camp Jadi Saya Lebih Baik Disini Cuman Disini Memang Kataan Dari Imponya Sedikit Menanjak Sangat Nanjak Memang Ini Pegunungan Jadi Untuk Danau Itu Kesana Guys Cuman Saya Kayaknya Gak Kesana Tadinya Mau Di Seliling Semua Dari Dikarenakan Waktunya Kurang Pas Jadi Saya Untuk Meranjak Langsung Ke Tan Mati Pokoknya Tan Mati Ke Atas Dan Disini Juga Ini Sudah Lumayan Wangi Wanginya Lumayan Terasa Jadi Apalagi Kalau Nanti Dekat Langsung Ke Danau Dilarang Masuki Area Berbahaya Bukan Kawah Dan Jangan Berdiri Terlalu Tinggir Ke Terbing Atau Sungai Bawa Kepada Tulu Jadi Jangan Kesana Jangan Terlalu Apa Memang Itu Kan Airnya Bukan Air Danau Biasa Jadi Kita Coba Nanjak Naik Kesini Katanya Lumayan Juga Sih Wah Ini Kita Akan Naik Habis Gunung Ini Langsung Hutan Mati Langsung Ke Taman Adelwis Langsung Ke Tempat Camp Di Belakang Untuk Penasarannya Terus Ikuti Saya Pas Ngador Terus Ini Kita Lihat Disini Wow Kita Lanjutkan Saja Terji Wow Wow Jadi Disini Kita Melewati Hutan Hutan Pohon Kecil Kecil Seperti Ini Kiri Kanan Hutan Tapi Tidak Panas Sejuk Humber Capek Jadi Kalian Tidak Usah Kesini Juga Udah Cukup Cukup Nonton Saya Pas Ngador Kalian Akan Merasakan Keindahan Alam Gunung Pantayan Ini Ya Terus Aja Ikuti Saya Pas Ngador Jadi Ini Suasana Ini Hampir Puls Hampir Puls Wow Wow Asli Guys Pengha Pranyu Guys Hah 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 Wow Kita Sampai Guys Hah Alhamdulillah Ya Allah Hah Pas Sampai Pas kabut Datang Aduh Tuh Guys Kita Udah Sampai Di Hutan Mati Seperti Ini Wow Sangat Sangat Ini Guys Ini Banyak Orang Kota Kota Sangat Kuat Guys Bati Guys Saya Di Kampung Lemah Yow Aduh Duh Yow Duh Uh Nih Kita Udah Sampai Di Hutan Mati Guys Tinggihannya 2322 Mdpl Guys Lumayan Tinggi wow disini tadi pos 7 tanjakan Omon hutan mati ya tadi di pos 7 kita nanya langsung hutan mati langsung pos 10 pondok sendala pos 9 geboh roads tanjakan Omon wow ini guys sangat menang tang jadi kita ini jadi pos 7 tadi di bawah hutan mati sangat lingkar jauh guys kayaknya saya gak kuat guys untuk sampai ke sana ke apa ke taman Edelweef ini kita udah sampai di hutan mati seperti ini suasananya guys untuk mensejahterakan ini teman-teman pas ngador yang belum tau ke taman mati apa hutan mati seperti ini jadi mungkin ini disebut hutan mati itu dulunya ini pohon-pohon banyak tunggul guys pohon-pohon yang kayak gitu mati guys disininya tuh pohonnya udah tidak tumbuh lagi mungkin entah kepanasan entah gimana ya kita penasaran ke sana aja penasaran ini satu foto buat dependensi sangat cocok jadi untuk bunga Edelweef disana katanya yang bunga Edelweef itu seperti yang tadi guys yang tadi yang di bawah ya pas masuk seperti itu seperti-perti itu mungkin ya tidak jauh dan saya juga kalau kesana terlalu jauh guys jadi muter langsung ke gerawas atau kemana itu tempat nge-camp ya saya kalau menurut saya akan tidak jauh lah tidak jauh ya kalau bunga Edelweefnya seperti itu suasananya mungkin tidak jauh juga cuman disini kayaknya saya akan sampai disini sampai disini guys soalnya capek wow asli bukan bohong-bohong ini panas guys dan untuk kiu-kiu nya ini seperti ini sangat cocoknya itu memang ini pohon-pohonnya kayak seperti apa kayak seperti bohongan ya tapi ini juga kayak lukisan tapi ini asli asli benar ini mantap mantap ini sekarang yang memang di area sini di tinggian di atas kita sudah laksana sudah laksana kesini tinggal rencanaan untuk kedepannya mau dengan siapa kita kesini jadi sangat rekomen asli apalagi langsung kesini guys di video mungkin seperti biasa-biasa saja tapi dengan dengan langsung kesini kita bisa merasakan keindahan alam di pepandayan ini guys wow disana juga masih banyak orang berdatangan juga apalagi disana tempat camp juga banyak ini itu di hari weekday apalagi di hari weekend guys akan banyak ya dan disini saya juga memburu waktu guys jadi waktunya cuma udah sehari jadi langsung bergegas pulang guys udah melaksanakan disini juga ada pembatas tuh di depan ada pembatas jadi tolong aturin kesini ya aturannya dipakai dan saya nitip buat kalian yang nonton video ini yang kesini maupun dimanapun berada dimanapun berada buanglah sampah pada tempatnya guys kalau kalian bawa sampah kesini kita harus bawa lagi ke bawah jangan buang sampah disini atau berikan tempat sampah apa buanglah sampah pada tempat ya guys tolong jaga itu pun maupun di tempat sini ataupun dimanapun di tempat kemanapun kalian berada jagalah lingkungan kita meskipun ini bukan milik kita bukan milik kita tapi jagalah ini kesedihan alam Indonesia kita harus hati-hati disini guys wow itu guys ini ketinggian tadi itu ke bawah jangan ke bawah jangan pulang itu kesana wah melewati bukit ini gunung ini sebelah ini sebelah kiri ini di depan dan ini suasananya seperti ini wey tuh dan ini itu sebenarnya jangan ditiru ya jangan ditiru ini itu apalagi bawa anak kecil jangan sampai sampai ke sini jangan sampai terlalu dekat ya cukup jauh beberapa meter saja kita nikmatinya beberapa meter saja ya wow asli sangat mantap oke guys jadi mungkin dari saya segitu guys ya untuk mendahkian di apa ngador sekarang waduh asli sangat baru pertama kali ini sampai ke apa sampai ke lelahan seperti ini guys wah asli perjalanannya untuk sampai ke apa ke apa ini ke gunung papanayan ini wow sangat menakjuban tapi dengan suasananya seperti ini sudah terbayarkan juga gitu ya jadi ini buat revenasi buat kalian dan saya untuk saya ke depannya seperti ini harusnya ini buat bawa keluarga atau buat ngecam teman-teman sangat cocok sekali dengan jangkauan yang sangat jauh perjalanan yang sangat melelahkan tapi akan nanti bayarkan dengan keindahan di perjalanannya pun juga udah mulai apa udah udah membayarkan keindahan perjalanan sampai kesini pun sangat terbayarkan oleh sampai yang tadi guys ya jadi kalian-kalian yang buat kesini untuk dari parkiran sampai kesini itu kurang lebih satu jam setengah dua jam mungkin ya dua jaman lah dua jam kalau santai bayangin jangkaki dari parkiran kesini dua jam apalagi nanti turun lagi ya tadi juga saya banyak berhenti tadi jam sebelas sekarang udah jam setengah dua ya hampir dua jaman kita turun lagi kemungkinan satu jam setengahan bisa naik motor kalian yang yang kesini juga naik motor yang cuma jalannya pun juga sangat lumayan menangtang naik motor juga dari info nya tadi naik motor 300 ribu ya wah aslinya guys jadi mungkin ini dari perjalanan pas ngador sekarang dan untuk memanfaatkan waktu libur kerja saya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman pas ngador jadi itulah suasana perjalanan dari jan raya bagian pertama sampai bagian duanya di lokasi seperti ini seperti itulah dengan keadaan seperti itu meskipun tidak 100% tidak menjangkau keseluruhan tapi minimal saya udah melihatkan perjalanan dan keseruan keindahan perjalanan untuk menuju gunung pepanajanan ini guys mohon maaf bila ada perkataan atau pelilaku saya yang kurang berkenan atau atau gimana atau kurang paham atau gimana ya saya juga nih disini tetap pelajar dan disini juga memanfaatkan waktu dan dikarenakan banyak yang menanyakan insyaallah kedepannya saya akan terus apa terus ngador guys terus ngador ada waktu kita ngegas gitu guys mungkin dari saya segitu dan yang belum likomensu break bisa bantu likomensu break karena ada saya akan ada kelanjutannya yang menarik menarik lagi mohon maaf bila ada kekurangan lagi sekali lagi ya mungkin dari saya segitu untuk sampai disini untuk petengador sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati